Pada 2 hari lakukan penyekatan, petugas gabungan di Kabupaten Bandung menemukan 5 orang warga luar kota Bandung yang reaktif saat dites antigen. Penyekatan dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Bandung masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19. Selain penyekatan, seluruh lokasi wisata pun ditutup selama 7 hari ke depan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan penyekatan di pintu keluar tol Soreang, Sabtu pagi 19 Juni 2021. Dalam penyekatan kali ini, petugas menyasar kendaraan berplat luar Bandung. Pengendara akan diperiksa dokumen bebas COVID-19, identitas serta tujuan pengendara. Jika akan melakukan wisata, maka kendaraan akan langsung diputar balik. Namun jika pengendara akan tugas atau keperluan mendesak, maka akan dilakukan antigen di lokasi. Menurut Kanit Lakapo Resta Bandung AKP Ngadiman, Selama 2 hari penyekatan dan melakukan tes antigen, pihaknya menemukan 5 orang pengendara luar kota yang reaktif. Diharapkan warga luar Bandung untuk menahan diri, tidak melakukan perjalanan atau kunjungan ke Bandung Raya. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita dari Satu Antas Purisa Bandung bersama jajaran terkait, dari TNI, Binas Perhubungan, Binas Kesehatan, dan juga Satu Pol PP, kita melaksanakan penyekatan. Hasilnya di hari kedua ini, sudah kita temukan anggota masyarakat sejumlah 5 orang yang reaktif. Maka dari itu kita menghimbau pada warga masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, dan warga masyarakat di luar Kabupaten Bandung, saya menghimbau agar tetap di rumah, kurangi mobilitas. Karena memang saat ini COVID-19 masih tinggi. Untuk warga yang reaktif, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pengendara yang reaktif akan ditangani lebih lanjut. Selain penyekatan kendaraan, untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung yang sedang dalam zona merah, pemerintah pun melakukan penutupan lokasi wisata selama 7 hari ke depan.